Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Firly Bahuri memenuhi panggilan pemeriksaan kedua sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Pemeriksaan dilakukan oleh penyedik Polda Metro Jaya di gedung Bareskrim Amespori. Firly terlihat tiba di Bareskrim pukul 9.13 waktu Indonesia Barat. Firly dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan pukul 10 di ruang riksa di Tipitkor. Firly tidak menyampaikan keterangan apapun. kepada awak media mengenai pemeriksaan hari ini. Meski demikian, kuasa hukum Firly menyampaikan bahwa pihaknya kooperatif dengan kebijakan dari tim penyedik Polda Metro Jaya ataupun tim penyedik dari Bareskrim Amespori. Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan Firly Bahuri, ketua KPK non-aktif di gedung Bareskrim Polri, kita sudah terhubung dengan rekan atau reporter Rehana Mezia langsung dari Bareskrim Polri. Rehana, seperti apa jalannya pemeriksaan Firly Bahuri hari ini? Ya baik, selamat sore Agita Malika dan juga pemirsa. Hari ini memang dijadwalkan bahwasannya ada pemeriksaan yang dilakukan kepada ketua KPK non-aktif yang kini Firly Bahuri ditepaskan menggabarkan yang kini di Bareskrim Polri. Ini juga merupakan pemeriksaan yang kedua bagi Firly begitu Agita dan juga pemirsa dan memang juga ini masih terkait dengan kasus tugaan pemeriksaan dilakukan kepada Menteri Pertanian yang kini Syahrul Yassin Limpo. Agita dan juga pemirsa kami juga memang tadi sempat memantau kedatangan dari Firly Bahuri ke Bareskrim Polri sekitar pukul 19.13 waktu Indonesia Barat dan kemudian juga Firly ini didampingi oleh tim pengamanannya menuju ke Bareskrim Polri dengan menggunakan kemeja yang berwarna biru dan juga menggunakan masker. Setibanya di tempat saya mengabarkan yang kini di Bareskrim, Firly juga diketahui langsung turun dari mobilnya dan juga menuju ke lantai atas untuk melakukan serangkaian pemeriksaan. Dan Firly juga tidak mengungkapkan apa saja sebenarnya persiapan ataupun materi apa saja yang di hari ini akan dilaksanakan ataupun akan ditanyakan kepada penyidik, kepada dirinya. Dan Firly juga memang sempat tidak memberikan set pun apapun mengenai agenda yang akan dilaksanakan di hari ini. Agita dan juga pemirsa kemudian juga memang tadi sempat ada kuasa hukum dari Firly Bahuri kini Ian Iskandar yang mengungkapkan pihaknya akan kooperatif dengan kebijakan dari tim penyidik dan juga baik itu di Polda Metro Jaya maupun dari tim penyidik yang berasal dari Mabes Polri. Untuk situasi saat ini, Agita dan juga pemirsa dapat kami kabarkan bahwasannya media juga masih menunggu apa sebetulnya hasil pemeriksaan di hari ini. Karena memang pemeriksaan juga tadi dilaksanakan dari jam 9 dan bahkan hingga saat ini juga belum ada keterangan lanjutan mengenai apa saja sebetulnya hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada Firly di hari ini. Baik itu dari tim penyidik, kuasa hukum baik maupun itu dari Firly-nya sendiri, Agita dan juga pemirsa. Tidak hanya itu juga memang yang kami melihat juga bahwasannya Firly ini diperiksa oleh penyidik subdit tipikor Polda Metro Jaya dan juga Direktora Tindak Pidana Korupsi di Bares Krim Polri. Sebelumnya juga memang polisi ini menyebut pemeriksaan kedua, Firly sebagai tersangka ini telah dijadwalkan untuk meminta keterangan tambahan. Kita akan mengulas sedikit mengenai pemeriksaan sebelumnya yang mana sebagai informasi bahwasannya Firly Bahuri ini juga memang telah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 22 November 2023 yang lalu. Ada pun untuk pemeriksaan yang pertama Agita dan juga pemirsa ini dilaksanakan pada hari Jumat 1 Desember 2023. Dalam pemeriksaan pertama ini juga Firly dilakukan pemeriksaan selama 10 jam dan juga dicecara dengan 40 pertanyaan. Tentunya Agita dan juga pemirsa kami juga masih menunggu bagaimana sebetulnya perkembangan kasus dari Firly Bahuri dan juga bagaimana sebetulnya hasil yang memang dilaksanakan di hari ini. Kembali ke studio Agita. Baik, terima kasih Rehana Mezia. Informasi langsung dari Barat Skrim Polik. Selamat bertugas kembali.